Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Badai Burnio Ini saya lagi meliput buaya ya teman-teman Kebetulan buaya ini mendekat di tempat saya bekerja Di tempat saya istirahat Saya tadi mendengar suara gelembung air Ketika saya mendengar suara gelembung air Saya mencoba untuk mengecek suara tersebut Ternyata buaya ya teman-teman Buaya ini mendekati saya Mungkin sekitar jarak 4 meter dari saya buayanya ini Persis dia di samping rumah nih teman-teman ya Saya coba untuk naik ke atas rumah Untuk menyorotnya dari atas Biar lebih jelas ya teman-teman Nah itu dia teman-teman Sepertinya buayanya ini Mau menuju ke arah sungai Karena rawanya ini sudah surut ya teman-teman Mungkin airnya sekitar 50 cm lah Air yang di rawanya ini Sebagian ada juga yang sudah tinggal 10 cm 20 cm Ya paling dalam 40 cm lah Paling dalam airnya ini Kemungkinan dia ini Mau menuju ke arah sungai ya teman-teman Makanya dia Melintas Di samping rumah Di sini juga ada paret ya teman-teman Paret atau kanal Nah di paret atau kanal ini teman-teman Ya airnya lumayan dalam Mungkin kedalaman airnya masih sekitar 2 meter Kedelaman airnya ini 1 meter setengah Ataupun 2 meter ya teman-teman Jadi mungkin dia mau tinggal di kanal ini Karena buaya juga Tidak terlalu suka juga di air yang surut Jadi dia memilih untuk Mencari air yang dalam Atau mungkin dia ini Mau menuju ke arah sungai ya teman-teman Karena jarak dari Tempat saya bekerja ini Sekitar 1 km Dari sungai besar ya teman-teman Kemungkinan dia mau menuju ke arah sungai ini Mau berpindah tempat Jadi Coba kita perhatikan Kalau memang dia mau berpindah tempat ya teman-teman Dia akan menyebrang jalan nanti ini Perkiraan saya Buayanya ini mau berpindah tempat Karena air danaunya sudah surut Nah coba kita perhatikan Ini sudah Dia sudah menuju ke pinggiran jalan Nah Sudah naik dia teman-teman ya Sudah Dia sudah naik ke arah jalan Nah itu dia naik teman-teman ya Saya coba untuk Menggemerahnya lebih dekat lagi ya teman-teman Saya turun dari rumah Biar lebih jelas Kita turun dari rumah Kita dekati aja teman-teman ya Karena Dia di Darat Kalau di air Saya juga gak berani nih mendekatinya Karena dia melewati Darat Jadi saya berani untuk Mendekatinya lebih Dekat lagi Sekarang dia turun lagi nih teman-teman ya Dia turun menuju Kanal sebelah Parit sebelah ya teman-teman Tetap saya ikutin terus Tetap kita ikutin Dia mau menuju kemana lagi nih Nah ini jaraknya teman-temannya Di antara Buaya dengan saya ini Mungkin sekitar 2 meter aja ini teman-teman ya Saya juga menjaga jarak Karena kalau terlalu dekat Bisa berbahaya juga Buat saya ini Ini kalau menggigit ini Kalau kena kaki ini Langsung putus ini kaki Makanya saya juga Jaga jarak Sekitar 2 meter lah Kita jaga jarak ya teman-teman Agak apa Kita menjaga Dari jangkauan dia Tetap kita ikutin dia mau kemana ini Sekarang dia tenggelam nih teman-teman Ternyata dia naik di jalan Nah dia sudah naik di jalan yang saya timbun ini ya teman-teman Jalanan ini jalan yang saya kerjain Saya timbun untuk jalan menuju arah kuburan Dia adalah kuburan spasso selatan ya teman-teman Nah ini dia sudah menuju Kayaknya dia memang menuju sungai ini teman-teman ya Karena ada cahaya lampu disana itu Disana sungai besar ya teman-teman Jadi dia memang mau menuju ke arah sungai ini teman-teman Makanya dia menyeberangi jalan ini Berarti memang dia mau berpindah tempat Oke teman-teman ya Nah cukup sampai disini dulu Saya mengamera buayanya ini Jangan lupa untuk dukung channel saya Jelajah Misteri Alam Burnio Atau Badai Burnio Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya teman-teman Oke cukup sekian dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati